Kip tangan kamu Baca Basukkan Kewajah terus sampai Kepada kaki Jangan pakai Yang mudah Kayak orang jambi Dan masing-masing Syekhan itu akan memberitahukan Untuk para syekhan-syekhan yang lain Jadi ada komunitas Komunitas Kelompok atau jamaah Syekhan Ada organisasi syekhan Ada partai syekhan Bergabung Sehingga mereka selalu memberitahukan Tentang si pulang Tentang Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Walah Pagi ini Saya akan menguntik Satu hadis saja Yang dilakukan oleh Alhamdulillah Hanya memang hadis ini panjang Dua haraman Panjang sekali Jadi saya akan ambil Ujungnya saja Nanti saya akan ceritakan syarat Syarat Hadis ini Hadis ini diulangkan oleh Alhamdulillah Alhamdulillah Kata Rasulullah Alhamdulillah Kala Nabiya S.A.W Dha'atka syaitan Alhamdulillah Hadis Dua'atma Al-Bukha Saranya begini Aspah buruk Aspah buruk Sebab Hadis ini diturunkan Pada waktu itu Kota Manjian Kebanjiran S.A.W S.A.W Zakat Kumpak Dan sebagainya Dan dikumpulkan Di salah satu Gudang Gudang Tempat penyimpanan Zakat Kumpak S.A.W Ada gandum Ada kurma Dan barang-barang lain Dan yang bertugas Untuk menjaga Gudang Adalah Abu Ghul Setiap malam Pada sepuluh malam Abu Ghul Menyaksikan Seseorang Mengendap-endap Dan Mengambil Harta Simpanan Kemudian ditangkap Ditangkap Lalu Rasul berkata Akanku bawa Kau Kepada Panglima tertinggi Siapa? Rasulullah Lalu Orang Berkata Ya Bawr Inni Muhtajun Wa'layya'ayalun Wa'lihajatun Shabidatun Ucapan laki-laki Si pencuri Ya Ya Sesungguhnya Saya Orang yang Sangat Membutuhkan Bahan pokok Ini Karena Saya memiliki Keluarga yang Banyak Dan Sungguh Baik Kami Bahan pokok Ini Merupakan Kebutuhan Yang Sangat penting Hadam Shabidatun Itu Keperluan Yang sangat penting Mendesak Terpaksa Mencuri Itu Akhirnya Amur Merepaskan Diceritakan Pada Rasulullah Besok Malam Dia Pasti Kembali Lagi Betul Saja Pak Amur Bure Berkutu Ingin Membutikan Ucapan Rasulullah Datang Lagi Mencuri Lagi Ditampak Lagi Kemudian Sampaikan Akan Kau Bawa Kau Ke Rasulullah Lalu Lagi Berkata Lagi Ya Bahur Dhani Fa Inni Muhtaju Wa Alayya Iyalun Wala Aku Ya Lepaskan Kami Sebenarnya Saya Sedang Itu Sekali Kami Di rumah Wintu Keluarga Kusaha Kembenukan Baru Kepoli Dan Jangan Sekali Kau Bawa Aku Ke Rasulullah Rasulullah Abu 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 Sahabah Nabi Dia Seorang Ulama Dan Dia Cukup Adil Kasian Iba Dilepaskan Lagi Lalu Dicitakan Rasulullah Ya Rasulullah Tengah Pak Buktu datang Lagi Rasulullah Dini Dini Kupallimuka Kalimatan Yang Fak Tullah Bih Pak Kutu Mah Ya Tala Fa Yidha Awad Tila Kiroshika Fa Kru Ayat Kursi Kursi Itu Fa Innaka Leng Yadala Alayka Allah Hafidun Wala Yakrabannaka Shaitan Hatta Tasbih Katalah Tragik Pencuri Tadi Ya Lepaskan Berikut Akan Pajakkan Kepadamu Sebuah Kalimat Yang Al-Badir Akan Amalkan Maka Engkau Akan Mendapatkan Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wata Dan Engkau Akan Dijauhkan Bahkan Tidak Ada yang Berani Mendekat Kepada Dirimu Sampai Lagi Lalu Beristiru Disampaikan Kepada Rasulullah Betul Dapat Hadir Tidak 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 Mas Lagi Rasulullah Lalu Berkata Hadis Tadi Yang saya Bacakan Kepada Rasulullah Rasulullah Tidak Sampai Tidak Tidak Sampai Tidak Sesungguhnya Yang Bborn Apa yang Dia Ucapkan Itu Betul Tetapi Ketau Bahwa Dia Itu Seorang Pembohong Ucapannya Benar Tapi Dia Itu Pembohong Lalu Mersuh berkata Tadamu Mantuhatibu Mundusalah silayalim Ya Allah Taukan kamu Siapa dia Yang memberikan Nasar kepadamu Sama Tiga malam berturut Turut ini Saya tidak tahu Kalau Nabi berkata Dia itu adalah Setan Hadis ini bercerita Tentang Bagaimana syaitan-syaitan Itu bisa Bermetamorfosa Bisa berubah bentuk Berbagai macam bentuk Seperti yang kita ingin Kali kita bayangkan Termasuk Dia bisa menyerupai Manusia seperti kita Hadis macam ini Ada tiga malam Matanya sama Hanya Kisahnya beda-beda Ambil satu-satu Yang pertama Dari Abdullah B. 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 Ka'al Dia Bapaknya seorang Pemusaha Bidang-idang kurma Kisahnya sama Didatangi Pencuri Tapi yang datang itu Hewan Binatang Seperti manusia Tangannya Seperti Kaki anjing Berbulu Ukurannya kecil Seperti Anak kecil Dia pun sama Kisahnya mencuri Mungkin dalam bahasa kampung Kita Tuyul Kalau di kampung saya Cerita kisah-kisah Itu diarah dalam hadis Hadis yang dirialkan oleh Abdullah D. B. Ka'al Ka'al itu Ayah Pengusaha besar Jadi setiap malam Tuyul itu Gampangnya Mencuri Lalu sampaikan kepada Rasulullah Sama Kapusul 9 Dia itu syaitan Hal satu lagi Dilihatkan oleh Abu Ayy al-ansuari Hanya Dia bentuknya jin Karena itu ditanyakan Datang pada setiap Menjelang tidur Jadi jin ini Selalu mengganggu Saat dimana Abu Ayy al-ansuari Menjelang tidur Digambang Dan Selalu diarah Dilihatkan oleh Rasulullah Sama Rasulullah Dia itu syaitan Yang akan Mengganggu diri Jadi perkara Syaitan Menyerupai Bentuk Lagi itu Bukan Bukan baru sekarang Setiap sama Nabi Muhammad S.A.W. Memang Pekerjanya Begitu Untuk apa Memuji kita Memuji manusia Kalau bahasa sekarang Mungkin apa Pocong Pernah ini kan Pocong ya Makanya Saya menjul Pagi ini apa Kalau Pocong Bisa Ngomong Tetap Menggunakan Sandaran-sandaran Nasi Pocong Pocong Itu juga bisa Menjadi Ciri Apakah Sebuah Bangsa Masyarakat Itu Sejahtera Atau Tidak Nah Gitu ya Coba Bapak Perhatikan Kalau Pocong Di Amerika Itu Pake Jas panjang Ya Jas panjang Pake Spakupot Pake Perlenteh Itu ya Karena Pake Dasi Dasi Kupu-kupu Hanya giginya Panjang-panjang Bisa Terbang Nah Gitu ya Model Sepacang Itu Tadi Anggir Ke Eropa Sepacang Itu Pak Kutimantik Keluar Terbang Cair Mangsa Apa Dia cari Darah Nah Gitu ya Kalau Di Cina Beda Pocong Dia Sedikit Tuh Pesejahtera Lebih Rendah Pake Baju Model Baju Baju Koko Ya Baju Koko Celera Panjang Terang Menjadi Kepan Panjang Pake Topi Pake Jampur Jangan Lucu Kucu 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 Menjadi Cermin Kesejahteraan Pocong Yang ketiga Pocong Dari Arab Perutnya Buncit Badannya Besar Pake Anting Jin Jin Botol Di Indonesia Pocong Sangat Kekunan Dan Bgeda Bentuknya Dia Pake Kain Mori Ken Kapan Kain putih Bahkan Kota Suka Bercampur Darah Kan Beda Sejahteranya Barat Pake Jas Pake Sepat Kebot Lah Di Pocong Itu Pake Pake Mori Yang Udah Lusuh Udah Licek Campur Kotor Darah Sama Jalan Lair Lari Dalam rangka Menggoda Manusia Sekalipun Memang Kadang-kadang Menjadi Perdebatan Tapi Juga Kita Realistis Banyak Orang Bercipta Tentang Pocong Wah Masa Dikejar Kejar Pocong Jatuh Takut Takut Juga Dari Degang Pocong Dikejar Pocong Jatuh Lagi Dekat Dia Belang Cuma Ngomong Saja Tidak Macem Macem Tuh Si Pocong Itu Ngomong Jatuh Bangun Aku Dekat Cuma Ngomong Gitu Dari Kelayan Jadi Apa Kisah Syekhan Menyelupai Manusia Dan Dutup Kain Nanti Di rumah Bapak Buka Surat Al-An'am Ayat 112 Al-An'am 106 Ayat 112 Allah Berkirman Wakadalikajanalikullinabiyin Atuan Sembunya Pada Setiap Nabi Aku Akan Aku Ciptakan Musuh Atuan Minasyayatini Wal-Binsi Dari Golongan Syetan Dan Jin Syaitin Wal-Jin Dan Masing-masing Syaitan Itu Akan Memberitahukan Untuk Pada Syaitan Syaitan Yang Lain Jadi Ada Komunitas Komunitas Kelompok Atau Jamaah Syaitan Ada Organisasi Syaitan Ada Partai Syaitan Bergabung Sehingga Mereka Selain Memberitahukan Tentang Sipulan Tentang Si Anu Tentang Si Zain Dia Sampaikan Bukan Jadi Kalau Kamu Sampaikan Sesuatu Dan Diantar Tugas Berat Yang Memiliki Apa Pahala Atau Ganjaran Besar Bagi Syaitan Apa Memecah Memecah Belah Memisahkan Rumah Tangga Antara Suami Dan Istrinya Itulah Ganjaran Yang Takkan Diberikan Oleh Raja Syaitan Kepada Syaitan Kalau Dia Sanggup Memisahkan Rumah Tangga Maka Dia Dapatkan Bintang Empat Kalau Dia Sanggup Memisahkan Mempor Masyarakat Persatuan Pemkuan Maka Dia Yang Dapat Bintang Jadi Kalau Kita Misalkan Di Masyarakat Bermusuhan Di Rumah Tangga Bermusuhan Maka Sesungguhnya Syaitan Telah Berhasil Memecah Belah Rumah Tangga Kenapa Kan Kepoda Sampai Kemudian Untuk Memuktikan Bahwa Ada Gangguan Di Rumah Tangga Itu Tidak Sedikit Di Masyarakat Datang Ke Pengadilan Negeri Untuk Menggugat Perceraian Datang Ke Ulama Kain Untuk Mendapatkan Nasihat Tapi Terkadang Mereka Tidak Merasa Cukup Tuh Mereka Berupaya Melakukan Sumpah 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 Pocong Untuk Pernyata Memang Di Zaman Nabi Tidak Ada Sumpah Pocong Ini Di Zaman Sabat Tidak Dan Di Dalam Sampai Dijak Tentang Sumpah Pocong Tidak Kitab Taf Kitab Taf 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 Diterangkan Sumpah Pocong Di Saat Keadilan Penjelasan Tidak Didapatkan Maka Masyarakat Nusantara Dikit Banyak Mempraktekkan Perkara Sumpah Pocong Makanya Kalau Pocong Bisa Ngomong Orang Bersempah Mesti Ngomong Kisahnya Begini Dulu Ada Seorang Ibu Dia Bernazar Bersumpah Berjanji Kalau Anaknya Jadi Kiai Dia Dikubur Tambah Kisahnya Minta Dikubur Ternyata Dilalah Anaknya Jadi Kiai Maka Nazar Itu Diminut Tunaikan Oleh Sampai Ibu Maka Dikas Pakaian Kain Kapal Dikuburkan Dikuburkan Selama Beberapa Dikuburkan Dilalah Dibuburkan Sehingga Sekarang Ini Dipraktekan Berapa Negara Negara Pratik Sumpah Pocong Itu Kalau Kita Tidak Bisa Mengertikan Apa Pelanggaran Ataupun Kesalahan Baik Yang Dibukarkan Doleh Kelompok Ataupun Orang Perorang Misalnya Terus Soal Nistri Antara Petangga Kasus Perizinan Kasus Pencuran Macem Kasus Santet Dan Sebagainya Itu Biasanya Masyarakat Mengajar Pintas Dengan Sumpah Pocong Sekarang Kalau Kasus Santet Bagaimana Membuktikannya Ya Kasus Pelu Bagaimana Membuktikannya Susah Orang Mencecar Itu Baik Kembali Ke hadis Yang Tadi Bahwa Jika Kita Ingin Mendapat Perlindungan Dan Allah Sepanjang Malam Soal Soal Pagi Kata Syaitan Nasar Tadi Baca Ayat Tursi Sampai Saya pun Sebagai Syaitan Tidak Berani Dekat Kalau Kamu Baca Kursi Maka Allah Pasti Berikan Perlindungan Kepadamu Dan Saya Juga Sebagai Tidak Berani Dekati Kamu Takut Jauh Jadi Kalau Kita Ini Mendapatkan Perlindungan Sepanjang Hari Sepanjang Malam Dan Tidak Berik Tuhan Maka Baca Ayat Kursi Ayat Kursi Surah Al-Baqarah Ayat 255 Di dalam Kitab Tafsir Al-Munir Karya Imam Syekh Wahbah Az-Zuhayli Kursi Tidak Ditafsirkan Sebagai Kursi Al-Baqirman Dafsir Asyir Layshar Kanyislihi Syai'un Wahwas Sami'un Basir Allah Lepar Seluruh Apa Katakanlah Yang Berkaitan Allah Itu Tidak Boleh Disumpahkan Dengan Benda Kalau Begitu Apa Makna Kursi Yang Dimaksudkan Allah Subhanahu Al-Baqarah Al-Baqarah Kata Doktor Syewah Ba'az-Zuhayli Maksudnya Adalah Ilmu Ilmu Jadi Kursi Disebut Ilmu Atau Keagungan Kenapa Ilmu Karena Orang Arab Menyebut Ulama Sebagai Kursi Kursi Itu Ulama Tepat Orang Bersandar Menyadarkan Pengetahuan Sebut Kursi Jadi Makna Kursi Itu Ilmu Orang Yang Sering Membaca Ayat Kursi Ada Delapan Pertamaan Kita Bisa Dapatkan Yang Pertama Doanya Mustajawa Kenapa Kan Ayat Kursi Itu Ada Hayul 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 Itu Asma Al-Husnah Yang Kalau Bapak Baca Diikuti Dengan Doa Kata Bro Doanya Mustajawa Jadi Biasakan Setelah Baca Ayat Kursi Ikuti Dengan Doa Penek Saja Ya Allah Kasih Saya Uang Jangan Kasih Kerjaan Kalau Kerjaan Tempor Kalau Kasih Kerjaan Gak Gak Yang Bayar Siapa Kasih Saya Uang Ya Allah Minta Jelas Jelas Saja Ya Allah Minta Selur Jangan Minta Kerjaan Orang Jina Minta Uang Datang ke Bank Bank Kasih Saya Uang Tuyuh Dia Cari Uang Dulu Dikasih Tahu Orang Jalan Ke Belak Badannya Mok Tahu 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 Yang Kedua Bahwa Ayat Kursi Itu Merupakan Seperempat Al-Quran Jadi Ada Lima Ayat Tuhan Yang Disebutkan Sebagai Seperempat Al-Quran Yang Pertama Surat Al-Quran Yang Kedua Surat Al-Kafirun Seperempat Al-Quran Yang Ketiga Surat Iza Nasrullah Nasr Seperempat Al-Quran Yang Kepat Surat Al-Zirzalah Seperempat Al-Quran Yang Kelima Ayat Kursi Juga Bermanan Seperempat Al-Quran Baca Ini Semua Kalau Seperempat Seperempat Kalau Empat Sudah Satu Quran Yang Ketiga Dijauhkan Dari Jin Dan Sihir Tadi Hadis Adis Dijauhkan Dari Dijauhkan Dari Sihir Dijauhkan Dari Jin Dan Syaitan Yang Enam Kelima Yang Kelima Mendapatkan Pahala Syahir Kalau Setiap Habis Sholat Wajib Membaca Ayat Kursi Dan Kalau Dia meninggal Maka Dia Mendapatkan Pahala Syahir Yang Kenal Ayat Kursi Merupakan Puncak Daripada Kunang Rasul Bila Innali Kelisye Samanun Segala Sesuatu Mesti Ada Puncaknya Paling Tinggi Kalau Bapak Dia Ada Punuk Punuk Itu Empat Bagian Paling Tinggi Masjid Ini Puncaknya Benara Setiap Benda Segala Sesuatu Mesti Puncaknya Kita Puncaknya Rambut Rambut Itu Semua Kota Rambut Bantini Kur'an Juga Sama Memiliki Puncak Apa Puncak Kur'an Yang Paling Tinggi Surat Tul Bakar Kenapa Surat Bakar Karena Di dalam Kur'an Itu Ada Ayat Kursi Yang Merupakan Sayyidatul Ayam Dia Merupakan Indok Daripada Ayat Kenan Hari Jumat Itu Sayyidatul Ayam Tuannya Hari-hari Maka Ayat Kursi Merupakan Tuannya Ayat Kur'an Paling Baca Itu Saya Kira Itu Yang Perlu Dikam Tentang Ayat Kursi Amalkan Menjelang Tidur Dalam Haji Selain Kursi Berkata Sebelum Tidur Bacalah Falak Binaz Ayat Kursi Tangan Kamu Baca Falak Binaz Ayat Kursi Basukan Kursi Kursi Sampai Kepada Kaki Jangan Pakai Ruda Kira Jampi Tidur Itu Cukup Sampai Sita Isya Menjalankan Kematian Rasulullah Sallam Di saat Ajal Terakhir Rasulullah Nah Kami Praktekkan Bacaan Tanya Istrinya Sita Isyaku Tangan Sita Dibaruk Bukan Pukupan Tari Itu Dan Dibaruk Bukan Pada Wajah Rasulullah Sallam Kita pun Sama Praktekkan Orang Menyebutnya Dalam Buntu Ayat Buntu Ayat Istilahnya Istilah Kampung Yang Buntu Ayat Itu Maksudnya Paolo Tahu Diperhatikan Ini Jaman Tablet Ya Nah Buntu Ayat Jadi Mari Dalam Peringati Kelahiran Nabi Rasulullah Sallam Ini Kita Perbanyak Tiba Miru-miru Sunnah Rasulullah Kan Gitu Kita Tiru Yang Baik Karena Rasulullah Ajarannya Baik Semua Kita Tiru Yang Gampang Gampang Yang Sederhana Yang Selesa Yang Ringan Sajat Dari Sunnah Rasulullah Sallam Salah Selesa Kesunahnya Sering-sering Baca Ayat Kursi Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Pada Perti Hari Ini Mudah Guna Dan Semua Ini Menjadi Tambah Untuk Kita Dan Kita Diberi Untuk Mempraktekan Dan Mengamalkan Itu Saja Faktah 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 Wa'alaikum Bila Faktah Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Terima kasih telah menonton